. Usai meraih kemenangan atas PSIS Semarang di Stadion Jati Diri, Semarang, Selasa, 31 Januari 2023, kepulangan tim Persib ke Bandung turut membawa anggota baru. Dia adalah Mario Fabio Londok penjaga gawang berusia 26 tahun yang sebelumnya memperkuat Persipura Jayapura di Liga 2. Mario menjadi rekrutan terakhir Maung Bandung dalam jendela transfer putaran ke-2 Liga 1 musim ini, Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono menjelaskan bahwa perekrutan Mario Fabio Londok, berdasarkan rekomendasi pelatih keeper Persib. Louis Zinho Passos, yang mengantisipasi potensi kerawanan cedera yang terjadi dari para anak asuhnya, seperti diketahui, dari 4 penjaga gawang Persib musim ini, Teja Paku Alam dan Reki Rahayu sempat mengalami cedera cukup.